Pemirsa Komandan Korem 083 Kolonel Infantri Yudi Prasetya didampingi oleh Dandim 0819 Pasuruan dan Tohar dalam peninjauan dan rem memberikan semangat kepada masyarakat dan tenaga kesehatan pada Rabu 23 Februari. Komandan Korem 083 BDJ Kolonel Infantri Yudi Prasetya didampingi oleh Dandim 0819 Pasuruan dan Dr. Tohar dalam peninjauan dan rem memberikan semangat kepada masyarakat dan juga nakes pada Rabu 23 Februari 2022. Menurut Yudi, saat meninjau kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan di Taman Kota Pasuruan, Jalan Pahlawan Wilayah Kodim 0819 Pasuruan mengatakan, kolaborasi semua pihak mendukung pelaksanaan vaksinasi sangatlah diperlukan. Sehingga, sinergi yang terbangun turut membangkitkan semangat dari masyarakat untuk bersedia disuntik vaksin. Dia memerintahkan satuan jajaran seperti Kodim hingga Koramil terus bergerak bersama Polres dan Polsek, mendukung akselerasi vaksinasi oleh pemerintah daerah setempat. Dia menegaskan, upaya jemput bola dan beragam inovasi lainnya diperlukan agar warga yang menjadi sasaran vaksinasi tersebut bisa menerima vaksin. Hanya saja, yang paling penting, kata dia, membangun kesadaran setiap individu jika vaksin adalah langkah jembatan kesehatan masyarakat di tengah ancaman pandemi COVID-19. Mengingat, sekarang ada varian Omikron yang berbahaya bagi lansia dan yang memiliki komorbit, termasuk mereka yang belum disuntik vaksin. Sehingga, segera divaksinasi untuk menjaga kita tetap sehat dan selamat dari COVID-19. Dari Pasuruan Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.